Dua tersangka pencurian spesialis rumah ibadah berhasil diringkus dan dilumpuhkan petugas Satres Krimpol Res Asahan saat akan melakukan aksinya untuk kesekian kalinya. Kedua tersangka berhasil dibukuk setelah wajah mereka terekam di CCTV masjid. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur setelah tersangka mencoba kabur dari kejaran petugas. Kapol Res Asahan AKBP Faisal Nafi Tupulu mengatakan, kedua tersangka merupakan pelaku pencurian spesialis masjid yang memanfaatkan waktu saat korban sedang melaksanakan ibadah sholat. Mereka spesialis masjid informasi mana? Ya, informasinya itu. Jadi memanfaatkan kelengahan masyarakat atau korban pada saat sholat. Jadi bersangkutan ini modusnya pada saat korban melaksanakan ibadah. Atas perbuatannya, kini kedua tersangka terancam hukuman minimal 7 tahun kurungan penjara. Dari Asahan Sumatera Utara, Abdul Rashid Tribrata TV, Salam Tribrata.